Ini udah gini kali ya, ini lama-lama masuk air nih Aduh, Tuhan Yesus Oh, lurus Kok mau aku kok putih banget deh Halo semuanya Kali ini dia yang pegang kamera Aku yang goyang bawah Oyol sekarang Terang banget ya Sebetulnya Kita di-cut-cut gitu ya Nggak, nggak di-cut, ini wantek, oke Teman-teman, ini jangan di-cut yang ini ya Hai, teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku Coba perkenalkan diri masing-masing dulu Mungkin sambil menunggu Halo, saya Maria Christy Ini biasa dipanggil apa sih Aduh, Tuhan Yesus Iya, Pak Takut, takut, kaget, terkejut Terkejut, kejut, kejut, kejut listrik Oke, terus perkenalkan dirimu, Yolanda Yolanda, newek Tadi kan udah mengelakkan diri ya Oh, udah ya, ini Pak, nomor sok Terima kasih, Pak Kok mau aku kok putih banget deh Nggak putih banget lah Halo semuanya Halo semuanya Emang gaya apa? Kasi teman-teman aja, teman-teman Ini kayak nggak stabil loh Biar ini, audisi kali ini dia yang pegang kamera Aku yang goyang goyang Aku yang di belakang karena tau Aku nggak mau pegang kamera Guys, ya inilah teman-teman aku dari Jakarta lagi pada main ke Bandung Dan mereka ini adalah teman-teman perpejenan Coba perkenalkan Yolanda pejennya apa Dan juga Chrissy juga pejennya apa Ya ampun, ini sudah bertahun-tahun silam ya teman-teman semua Tapi memang, apa ya Berbekah saya Betul, tanpa itu kita nggak mungkin ketemu Betul Kita semua memang ketemunya dari satu yayasan yang sama Yaitu yayasan Terus kalau Oyal waktu itu 2014 Sebenarnya Oyal itu sama Chrissy itu Satu batch Satu batch 2014 Di Putri Pariwisata Indonesia Sebenarnya nggak ada hubungannya sama Miss Erg Tapi, entah kenapa kita kok bisa ketemu dan Kenal-kenal dan cocok ya Gitu ya Mungkin karena kita sama-sama Ya ada kesamaan kali ya waktu itu ya Nah, jadi kalau Oyal sendiri Oyal sekarang ngapain? Oyal sekarang Terang banget ya Bekerja sebagai hotelier Sibuk-sibuk sama cahaya mukanya Kamu kurang maju deh Dibandingin mukaku sama mukamu Kayaknya terang-tanggung Gue ketawa dulu Oh, musik gue di depan ya, Cong? Makanya lebih di depan, Cong? Udahlah, nggak sama-sama lipat Halo, aku juga sama Tadi satu batch di Putri Pariwisata Indonesia Sekarang aku Tiap hari Maria Insel Maria Insel tuh panggilan mamanya Nita Iya, mami gue buat Chrissy Betul Aku tiap hari menghiasi layar kaca Tengah yang membawakan, berita-berita terupdate Dari dunia salibriti dalam dan juga luar negeri Negeri Insel Transnative Asik Nah, ngomong-ngomong tentang instant muggy Kita ngobrol dulu sama Chrissy ya Coba Yoranda dulu, beda nggak pekel Kenapa sih? Oh, yaudah Lu mau kantri disini, ntar Nanti disini Oke, yo Ini ya Suka dukanya di dunia hotel layar tuh apa sih gitu? Oh, suka duka di ini? Di hotel Well, apa ya sebetulnya? Potong, potong, potong ya, sis? Suka dukanya kerja di hotel, as a hotelier Well, it was a huge ini ya Industri It is a huge industry until now Cuma kan memang karena pandemic We know ya, pandemic COVID-19 Everything scattered gitu kan Sampai pada akhirnya Ya, itu mungkin dukanya yang sampai saat ini gitu ya Dukanya yang bener-bener ya Aku yakin nggak cuma di hotel, as a hotelier aja Atau di hotel industry, turism industry But everyone suffered gitu kan Ya Nah, kalau sukanya Well, kerja di hotelier itu kan hospitality ya Which is Sebetulnya relate banget sama Putri Padusata Indonesia gitu kan Oh, iya betul Karena kan Putri Padusata Indonesia tuh One of the tagline-nya adalah being very hospitable gitu kan Pokoknya intinya Intinya apa yang kita kerjakan sekarang itu Kita bertiga sama-sama memang sangat apa ya Sangat Kita sangat berterima kasih banget sih dengan pengalaman kita yang sebelumnya Karena kan without it Mungkin kita nggak seperti ini gitu loh Mungkin Christy tidak akan secetar seperti di-insert Hari ini ya Iya gitu Mungkin kita semua juga nggak akan seperti ini Eh, ini mereknya Begindang Oke, Oyo kan kerjanya di hotel Ya, boleh kita sebut lah ya hotelnya ya Hotel, boleh Nanti kalau kalian lagi main ke hotelnya Oyo Asik, kayaknya Oyo lah punya hotel Amin Di Westin Jakarta Itu Nah, kata lo pengen punya hotel butir gimana Iya, betul, betul, betul Aduh, repot ya Oh, iya temen-temen Ini jangan di-cut yang ini ya Hahaha Halo, Hacung Indonesia Temen-temen Anita Sofiani Aminin supaya Oyo punya hotel butir Akulah aku punya kafe yang kayak kayak seperti tadi kita baru mampir Di Beckis Yes Tadi bagus di Beckis Nah, temen-temen jangan lupa juga datang ke Beckis ya Gimana tadi kan? Wah, gila Banyak iklan aja di paket kita ya Luar biasa loh Terus lagi kan ya, ya gak apa-apa saling bantu Yang mau endorse ninta, silahkan langsung ke nomor di baliknya ya Iya, jangan lupa ya So, oke, nah, yow suka dukanya kan itu Tapi sekarang sendiri tuh posisinya tuh Kalau di dunia perhotelan tuh apa sih Apakah masih se-struggling itu Atau memang udah much better gitu Kalau saat ini hotel industry otomatis Puji Tuhan banget ya Udah mulai naik sih memang Jadi karena Indonesia kita sebetulnya betul Karena PPKM juga Karena sebenarnya kita juga harus grateful dengan Pak Jokowi gitu ya Karena dengan polisi yang dia bikin selama pandemik ini Kita dibandingkan dengan negara-negara lain Masih still, masih sangat bersaing gitu loh Dalam hal memerantas COVID ini gitu kan di Indonesia Jadi ya sebetulnya dengan polisi yang dibuat Jokowi Mungkin pada saat itu kita merasa Ah, males banget gak sih lockdown PSBB, PPKM, dan sebagainya But hey, sampai saat ini kita masih di atas Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara Yang they are still suffering with COVID So long story short, memang hotel udah naik lagi gitu Kita udah mulai rame lagi Di Westin pun juga gitu Udah lumayan lagi ya berarti ya Udah kayak full-full lagi dong Sebelumnya kan Westin kayaknya slow-full deh Ya, ya kita dulu sempet pada saat COVID itu kita sempet bener-bener hit Cuma sehari tuh bisa kayak cuma beberapa biji tamu doang gitu Iya Karena kan lu kan kebanyakan orang-orang yang dateng traveling ke Jakarta kan? Apalagi ekspat Betul, ekspat Kebanyakan ekspat ya Kalau internasional border belum buka ya mau gimana? Gimana ya? Bener Jadi kita kayak semacam kehilangan segmen pasar kita pada saat itu Cuma akhirnya sekarang memang bergeser Karena kan internasional border belum buka kan? Jadi segmentasi kita pada akhirnya sekarang ke family, orang-orang Bandung, staycation gitu ya Betul, staycation Di Central Jakarta Yes Nah mungkin kita beralih dulu ya ke Christy ya Supaya nanti tek-tok-tek-tok aja gitu ya Biar gak pedulkan ya bibirnya Jadi apa nih? Gue pindahkan depan Enggak, enggak lah udah di situ aja Di muka kamu lebih maju Oh gue tampol Nanti gue gak usaha banget demi vlogkan Nita Hah? Lihat nih Mana? Tuh liat-liatnya bentuk banget lah Gitu ke sini Gue gak keliatan Majuan dikit ya Untung aku pake sport ini ya bibir Majuan, majuan, majuan Oke, gitu loh kan Oke, Chris Coba lu ceritain dong sebelum lu kayak masuk insert Pasti kan banyak suka duka yang lu udah laluin ya Apa namanya, orang mungkin liat hari ini Christy Wow, Maria Christy di TV, di insert udah bertahun-tahun Tapi orang kan gak tau kayak pasti menurut aku ya siapapun yang ada di TV atau dimanapun Pasti pernah ngalamin namanya struggle atau kayak perjuangan lah kita bisa bilang gitu ya Nah mungkin bisa di sharing gitu kan ke temen-temen anak muda yang generasi muda gitu Apa sih yang pernah dilaluin sama Christy dan lu tuh nge gratefulnya apa gitu sampai hari ini bisa di titik hari ini gitu Nah ini gue rewatiin sama Potepa Rp1 juga ya Belum kan gue tuh sebenernya berangkat di dunia entertainment Indonesia Di tahun 2010 tuh dari ajang bernyanyi sebenernya Oh iya ya Iya Nyanyi apa ya? Apa? Mama Mia berarti? Mama Mia dewasa Oh itu Mama Mia? Iya 2010 2010 Terus akhirnya long story short bikin album 2012 Ada kontrak dan segala macem Dan kayaknya lebih memungkinkan pada saat di kontrak eksklusif itu untuk gue membawakan acara gitu loh Nah itu yang kayak maksudnya pada awalnya kan pasti ada nih anak-anak muda sekarang mungkin yang kayak idealis banget nih Aduh gue tuh pengennya kuliah ini Atau karena kuliah gue tuh ini Gue tuh ekspektasi gue bekerjanya ini Iya Gak apa-apa sebenernya As long as realita kehidupan lu tuh memang mendukung Tapi kalo ketika memang kehidupan mendukung, menggiring kita untuk tidak melakukan itu terlebih dahulu Ya lakuin aja yang ada di depan mata selagi bisa gitu loh Dan lakukan yang terbaik Karena waktu itu juga pada saat gue ngemsi-ngemsi Barulah gue ketemu sama orang yang menawarkan gue untuk casting atau audisi si PPI ini Yang sebenernya kan gue gak ada dunia-dunia pejin-pejinan sama sekali ya bahwa Atau gue ngemsi di sebuah mall terbesar di Jakarta itu Terus gue pikir wah ini hawak sih kayaknya nih Karena kayaknya dia tiba-tiba ke backstage nyamberin nyokap gue Terus kayak halo ibu, ibunya Maria Kristi yang lagi ngemsi di depan tuh ya Saya ini, namanya Kak Abidin Saya Abidin dari Eljon Indonesia gini-gini Kayaknya memang ibu putrinya berpotensi banget nih ibu untuk jadi putri pariwisata gini-gini Ada momen kita kayak ha apa gitu Tapi kan memang kita harus pikirkan twice juga Terutama dunia entertainment Gue googling lah Oh dia jadi Eljon memang sudah ada segala macam-segala macam Dan terjadilah aku menjadi keluarga besar putri pariwisata Indonesia Yeay Waktu itu ngelakilin Nusa Tenggara Timur Yaitu Provinsi Mamahku Oke Terus dari situ kan baru akhirnya Ketika tadi Oyal bilang di awal bahwa banyak kok Hal-hal dari pageant dan juga koneksi-koneksi di pageant Yang mendukung perjalanan karir aku Baik secara profesi MC ataupun profesi bernyanyi Sampai dengan saat ini aku punya program atau bergabung di program Insert Jadi mungkin kita bisa kita sharing-in Karena aku tidak pernah berencana untuk masuk dunia pageant sejujurnya Iya Tapi karena aku gak nge-MC waktu itu Dan gak ketemu Abidin Dan gak mengiakkan untuk Eljon dan segala macam Aku mungkin gak ketemu Yolanda Ketemu kita Dan kita gak bisa berteman sampai 7 tahun lho Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax